Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aiting Lesius dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Hiliat TV channel youtube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan jangan lupa like, komen, serta subscribe, nyantik atau lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan informasi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini makin panas kasus Ayu Ting Ting dan juga Kartika Damai Yanti pemilik akun Instagram Gundi KM Bank sama-sama melaporkan makin panas setelah dilaporkan oleh orang tua Ayu Ting Ting, kini keluarga KD atau Kartika Damai Yanti lapor balik Ayu Ting Ting wow semakin memanas karena salah satu dari keluarga Kartika Damai Yanti melaporkan balik kelakuan Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum yang beberapa waktu lalu sempat mendatangi kediaman dari Gundi KM Bank atau Kartika Damai Yanti orang tua Ayu Ting Ting yang saat itu didampingi oleh pihak kepolisian dan juga aparat kampung dari Bojodegoro tak semata hanya ingin bertemu dengan Kartika Damai Yanti namun kedua orang tua Ayu Ting Ting memang sengaja ingin bertemu langsung dengan keluarganya agar bisa mendapatkan identitas lebih lanjut mengenai Kartika Damai Yanti memanasian kasus ini dikarenakan aparatur kampung dari Bojodegoro atau kediaman dari Kartika Damai Yanti ingin melaporkan balik Ayu Ting Ting dan juga keluarganya dan inilah salah satu kerabat dari Kartika Damai Yanti atau yang dia sebut sebagai aparat kampung menurut sahabat semua pantas ke aparat kampung membela orang yang telah membuli seseorang bertahun-tahun semoga keadilan ada pada Ayu Ting Ting ya kita doakan saja deh yang terbaik untuk Ayu dan semoga Pak Minola selaku lawyer dari Ayu Ting Ting bisa memberikan kejelasan atas kasus yang sedang dialami oleh Ayu Ting Ting saat ini informasi terbaru datang dari akun Instagram Bapak Minola pengajaran dari Ayu Ting Ting disini Bapak Minola menuliskan informasi adalah kekuatan tak di Ayu Ting Ting, Yung Soe Rizal dari unggahan tersebut banyak sekali komentar nih berdatangan dari Ayu Ting Ting, fake semangat Bang Minola 6000 dia putriannya semangat Pak Minola dan T. Ayu Ting Ting di sini 17 semangat buat semuanya semoga diberi kelancaran dan sehat terus pokoknya kemudian juga dari Nur Hafi semangat Bu Ayu banyak doa buat umu semangat Bang Auti Ayu Hazar lanjutkan love you semangat Ayu Ting Ting dan juga Pak Minola dari Aira semangatnya Ayu love you pokoknya terima kasih Pak Minola dan rekan yang sudah mau membantu semoga selalu sehat dan bahagia amin ya Rabbah Alamin Ian Senturi selalu terharu lihat perjuangan Ayu tetap semangat Allah SWT selalu bersamamu dimudahkan dan dilancarkan urusannya amin ya Rabbah Alamin terima kasih Bunda Ian Senturi semangat Bang semoga membuahkan hasil sehat dan lancar Bang dan Ayu Ting Ting amin ya Rabbah Alamin ini ada status terbaru dari Bang Minola didi akut Instagramnya musuh terbesar manusia adalah kebenaran yang disembunyikan good morning tulis Bang Minola kemudian ini adalah kegiatan Bang Minola ini mendampingi Ayu menemui undangan klarifikasi dari penyidik Folda Metro Jaya Ayu Ting Ting bersama Bang Minola sedang memenuhi undangan klarifikasi dari Folda Metro Jaya kita doakan saja ya semoga semuanya berjalan dengan lancar nih kasus yang sudah lama bergulir semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik semoga akar Dekadama Yanti bisa segera pulang ke Indonesia agar dia bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dari tahun 2017 Dekadama Yanti atau Gunding Empang sudah menghina dan membuli Ayu Ting Ting lewat sosial media yaitu Instagram nah hari ini Ayu Ting Ting didampingi oleh kuasa hukumnya Bapak Minola mendatangi ke Folda Metro Jaya datangi Folda Metro Jaya Ayu Ting Ting bukti lebih dari 5 lembar kalau bicara masalah bukti lebih dari 5 lembar nah akun ini kan sudah lama ya melakukan tulisan yang menghina Ayu dan Bilkis jadi kita ambil satu per satu tulisannya itu kita persoalkan dari Asri Lilia Bismillah semoga berancarkan semua urusannya tetap semangat dan supaya terus kesayangan Ayu Ting Ting di tulisan lain baru selesaikan 15 pertanyaan dan bawa barang bukti lebih dari 5 lembar minggu depan Ayu Ting Ting di jadulkan datang lagi ke Folda Metro Jaya untuk memberikan keterangan lanjutan dan inilah bergulirnya kasus dari Kartik Kedama Yanti atau kasus Gunding Empang yang menghina Ayu Ting Ting yang sudah bertahun-tahun kita doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pelakunya segera bisa ditemukan oleh pihak yang berwajib oke sahabat inilah beberapa informasi yang dapat minggu sampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-autodate tentunya mengenai Ayu Ting Ting selamat pagi, selamat beraktifitas kembali untuk para sahabat semua di rumah jangan lupa jaga terus kesehatan pakai masker dan selalu patuhi protokol kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati